Saking kecewanya, ne terminta Rina Nose mundur dari host acara TV, gak nonton lagi ah, Mels Baru-baru ini, host papan atas Rina Nose datang dengan kabar mengejutkan Bukan lagi karena kisah percintaannya yang kandas melainkan gara-gara keputusannya melepas hijab Ya setelah kurang lebih setahun, Rina akhirnya menyudahi perjuangan beristikomasnya Artis yang memutuskan berhijab sejak September 2016 ini akhirnya melepas hijabnya pada Kamis, 9 November 2017, lalu Pengalaman, kepahitan, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kesenangan, kebenaran, kesalahan, pencarian, kesadaran diri, pertanyaan, kerapuhan jiwa, rasa cinta, pergolakan batin, petualangan batin, rekayasa pikiran, kekuatan pikiran, pencarian ilmu, perjalanan hidup, segala kemungkinan Tidak akan pernah selesai, sampai tidak ada lagi kemungkinan, mati, manusia berubah Pemikiran berubah seiring peristiwa yang dialaminya Ketetapan hati pun berubah seiring pengalaman batinnya Apabila masih ada manfaat kebaikan yang bisa diambil dariku, maka ambillah Jika tidak, maka tinggalkanlah Jika ada rasa kecewa, maka kecewalah seperlunya Namun janganlah kekecewaan itu berlebih-lebihan hingga menjadi kebencian yang akan menimpakan musibah pada dirimu dan orang lain Maka yang demikian itu akan lebih baik bagimu Terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan Saat tengah diwawancara oleh media, Rina menyebut jika sebelum melepas hijabnya ia mengalami pergolakan batin Kegelisahan hatinya tersebut dia rasakan selama kurang lebih lima bulan sebelum memutuskan untuk melepas hijab Banyak yang kemudian berspekulasi jika dirinya melepas hijab lantaran selalu gagal dalam percintaan Namun hal tersebut langsung dibantah olehnya Artis berusia 33 tahun ini menjelaskan alasan dirinya melepas hijab adalah karena murni pengalaman dan pencarian pribadi hidup Rina Keputusan Rina melepas hijabnya ini kontan membuat netizen geger dan heboh Berbagai tanggapan pun muncul dari iang kecewa, marah, geram hingga menghujaninya dengan komentar hujatan Tak hanya itu, imbas lain juga harus diterima pelantun maju mundur cantik ini Rina diminta netizen untuk mundur dari program acara Kameci Traveler yang selama ini ia pandu Seperti diketahui, selama kurang lebih setahun ini tepatnya sejak ia memutuskan untuk berhijab Rina memang menjadi host untuk acara jalan-jalan komedi dan hijabers tersebut Namun sejak artis 33 tahun itu memutuskan melepas hijabnya, netizen mendadak ilvel dan malas menonton acara tersebut Seperti dilansir tribunstyle.com dari postingan Instagram Kameci Traveler pada 2 November Berlalu berikut ini 1 ST Anniversary Kameci Traveler Minggu 12 November jam 11 2 Uyuk Wahyumi, asli jadi ilvel, at meneng empat Maaf kami sekeluarga tidak akan menonton acara, at comedi Traveler Trans lagi, at Dian Darmawan, GK nonton lagi Ahaha, Meus, at Asih Suri, kalau komediannya masih Rina Noush gak mau nonton Mending cari komedian ik lebih berbobot, tak hanya merasa ilvel Mereka juga meminta agar host acara tersebut diganti saja Mereka merasa banyak host berhijab yang lebih lucu dan pintar dari Rina Noush Ya cari host yang berhijab dan lebih pintar lagi Banyak komedian ik lebih lucu Kecewa lihat Rina Noush yang bongkar pasang hijab Komentar akun etta madanggar etelsa faradina Cari host ik berhijab lagi ya Aku suka NNTN ini karena kek acara jalan duanya hijab berstepe dikemas dengan unik dan lucu Kalau masih teteh hari naik UDh agak berhijab jadi agak males sih Ntnya, at Ridolfia di nul Mending dibelaj klis aja si Rina Noush tuh at Ridwan Vanwar Kalau menurutmu gimana guys?